Dalam rangka memperingati hutbayangkara ke-76, Polres Bangkat Tengah menggelar latihan tembak bersama personilnya dan mengenalkan senjata api kepada jurnalis yang bertugas di Kabupaten Bangkat Tengah. Hal ini mendapat apresiasi dari para jurnalis di Kabupaten Bangkat Tengah yang antusias untuk mengenal lebih dekat terkait senjata api dan tugas kepolisian yang sangat dekat dengan dunia jurnalis. Latihan tembak yang dilaksanakan di lapangan tembak Polres Bangkat Tengah ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bangkat Tengah AKBPM Riza Mustario diikuti para personil Polres Bangkat Tengah dan jurnalis yang bertugas di wilayah Kabupaten Bangkat Tengah. Tentunya berlatih menembak ini menjadi hal baru bagi para jurnalis yang perlu edukasi tentang senjata api. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan para personil Polres Bangkat Tengah dalam keterampilan menembak. Selain itu juga mengenalkan senjata api kepada para jurnalis sehingga mengetahui teknik dasar senjata api khususnya senjata laras pendek. Kita melaksanakan latihan penyegaran dalam rangka meningkatkan kemampuan menembak personil dalam rangka hadil langsung mayangkara ini juga yang ke-76. Jadi kita bersama dengan Satres Krim dan juga keluarga besar wartawan Bangkat Tengah kita undang untuk pengenalan senjata api khususnya jenis laras pendek. Sehingga rekan-rekan media dari Bangkat Tengah ini bisa mengetahui teknik dasar daripada senjata api. Dan tentunya mengetahui tingkat kesulitan dan bahayanya penggunaan senjata api ini di lapangan. Dan adanya kegiatan ini kita berharap kekompakan dan keagrapan antara rekan-rekan media di Bangkat Tengah ini dan keluarga besar Polri, Tujuhnya Polres Bangkat Tengah dapat semakin terbina dan terjaga. Karena wartawan dan Polri adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan artinya kita juga membutuhkan bantuan peran daripada kawan-kawan media untuk membantu tugas-tugas kita khususnya dalam memelihara kamtip mas di Kabupaten Bangkat Tengah ini. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat harmonisasi dan sinergitas antara Polres Bangkat Tengah dengan para jurnalis yang bertugas di Kabupaten Bangkat Tengah. Dari Kabupaten Bangkat Tengah, Bangka Blitung, Rahmat Kurniawan, INews, melaporkan.